Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kita lagi ngasih makan burung yang mau jemur mau jemur burung nah ini kali ini saya mau berbagi tips ya cara supaya sogonnya itu mau makan ulat kandang buat kalian yang belum tahu bisa dicoba ya triknya untuk cara kita melatih sogon untuk biar makan ulat kandang itu pertama-tama kalau bisa itu bahan ya pertama beli kita itu langsung istilahnya dikasih ulat kandang gitu ya langsung dikasih ulat kandang kalau ada yang putih kalau enggak ada ya coklat enggak papa sih enggak masalah wah lepas nah ini ini kan yang coklat yang coklat seperti ini ya itu kalau misalkan enggak ada yang putih putih itu seperti apa ya Wah enggak ada yang belum sungi enggak ada yang belum sungai adanya coklat semua itu kita kasih aja disini sama dikasih pur dikit ya supaya buat makan ini apa namanya buat makan ulatnya biar enggak mati ah pilek kawan-kawan kalau misalkan kita beli bahan itu sebisa mungkin kita kasih ulat kandang langsung di sangkarnya supaya apa supaya akan lebih mudah kalau misalkan udah rawatan lama gitu ngelatih ulat kandangnya itu biasanya juga lama ya kawan-kawan ya kayak gitu kalau misalkan bahan itu itu lebih cepat karena kan dia mungkin adaptasi dari alam ya karena di alam dia juga makan ini sih apa namanya ulat ya ulat-ulat pohonan yang kecil-kecil kayak gitu ya kasihnya dikit aja ya kalau misalkan burungnya satu itu kasihnya dikit aja lima sampai sepuluh ekor aja untuk latihan kayak gitu tapi kalau misalkan burungnya ombyokannya lebih dari satu empat tiga atau berapa itu bisa kasih ya kira-kira seginilah gitu ya kira-kira segini nah ini langsung aja kita masukkan di sini ya kawan-kawannya nanti si burung itu dia akan makan ya akan cepat cepat makan enggak kayak kalau misalkan bahanan yang udah lama kayak gitu kalau bahanan-bahanan baru itu dia akan lebih mudah atau cepat makan ulat kandang kayak gitu karena adaptasinya itu enggak enggak terlalu lama gitu ya di disangkar itu karena di piliaran juga dia makan ulat kan entah itu ulat bunga ulat daun ulat pepohonan ataupun apa yang kecil-kecil kayak gitu kalau mau dilatih kroto juga bisa ya untuk pelatihan kroto nanti saya bikin tutorialnya biar hibah-hibah gitu nah itu ya dijemur kayak gitu itu harusnya itu nektarnya jangan dimasukkan seperti itu ya kawan-kawan ya karena itu jemurnya itu bentar aja soalnya tadi kan udah dijemur tadi itu dijemur dikantipakan kayak gitu nah itu saya jemur lagi bentar nanti tak pinggirin kayak gitu di tempat yang adem kayak gitu itu juga masih gitu ya belum di itu semua yang disitu yang kerodokan-kerodongan pun belum pada keluar ya gitu ya mungkin itu tips ya tips apa namanya singkat ya tips sederhana gitu pokoknya ketika emasnya ya atau kawan-kawan semua itu beli burung sogon itu sebisa mungkin langsung dikasih ulat kandang ya entah itu sogon pijantung ataupun apa itu langsung dikasih ulat kandang soalnya apa biar cepat daripada nanti ngelatihnya udah rawatan lama kayak gitu itu akan lebih cepat ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like share comment dan subscribe ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau manianusantara hahaha hahaha selamat menikmati